Halo semuanya, makasih ya udah klik video ini Kali ini saya akan merangkum film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang berjudul Everest Film yang dirilis tahun 2015 ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok pendaki dalam menaklukkan gunung tertinggi di dunia pada tahun 1996 Tidak semua orang dapat mencapai puncak tertingginya tanpa dipandu oleh masyarakat yang tinggal di kaki gunung Everest karena pendakiannya yang sangat beresiko Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita mulai alur filmnya Kisah ini dimulai pada tahun 1992 Seorang pria yang bernama Rob Hal mendirikan tim adventure konsultan bagi para pendaki pemula Mereka berhasil memandu 19 orang pendaki tanpa adanya korban jiwa dan telah beroperasi selama 4 tahun Pada tahun 1996 merupakan tahun yang ramai dengan pendakian dimana ada 20 tim lebih yang mendak melakukan pendakian Sebelum berangkat, Rob Hal berpamitan pada istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka Ia bahkan menyewa seorang wartawan yang bernama John Krauker untuk melakukan peliputan sekaligus menulis artikel tentang pendakian mereka Rob Hal melakukan pertemuan dengan para pendaki lainnya Di sana mereka saling bertukar cerita tentang pengalaman mendaki gunung Kemudian mereka berangkat menuju base camp untuk melakukan fase penyesuaian tubuh Sesampainya di base camp, Rob bertemu dengan Scott Fisher, pemimpin tim Mountain Madness Rob kemudian memperkenalkan timnya kepada dokter camp yang bernama Carol McKenzie Mereka mengingatkan kembali kepada pendaki mengenai kurangnya oksigen di puncak Everest Bahaya hipotermia dan hipoksia merupakan sebab patah bagi kebanyakan pendaki Saat latihan pun mereka mengalami hambatan namun tetap semangat untuk mencapai puncak Everest Setelah satu bulan menjalani latihan mereka pun berangkat Setelah sampai di camp 1, 5944 meter di atas permukaan laut Mereka melakukan latihan di load space dengan menyeberangi jembatan Saat Beck menyeberangi jembatan, terjadi longsor salju dan mengakibatkan Beck hampir jatuh Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Rob Setelah kembali ke base camp, Rob mengumpulkan para ketua tim untuk bekerjasama dalam pendakian meruju puncak Everest Namun mereka menolak bekerjasama dan pergi meninggalkan Rob Esoknya, saat mereka melanjutkan pendakian, Rob bertemu dengan Dale yang sedang lemas dan tertinggal di Mountain Midness Ia pun bahkan tak bisa menghubungi Scott Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan berpapasan dengan Scott yang hendak menyusul Dale Namun saat itu cuaca semakin memburuk dan Harold pun hampir terguling Untungnya Rob berhasil menangkapnya Perjalanan pun semakin berat dan menantang Beberapa saat kemudian, mereka sampai di camp 3 7.315 meter di atas permukaan laut Rob mengetahui kondisi Scott yang kurang sehat Rob pun menyarankan Scott untuk istirahat dulu sehari Namun Scott tetap ingin melanjutkan pendakian Helen yang merupakan manajer base camp adventure konsultan Mengabarkan cuaca terkini mengenai angin yang kencang Dan cuaca yang semakin memburuk Ia juga mengatakan perkiraan Rob sampai di puncak Everest pada tanggal 11 Ketika sampai di camp 4, terjadi badai yang cukup besar Mereka memutuskan untuk beristirahat dan menghangatkan diri di dalam tenda Jam setengah satu dini hari, badai pun berhenti Tim Ace Venture konsultan langsung mengambil momen tersebut untuk melanjutkan perjalanan Setelah berjam-jam mendaki, mereka sampai di The Balkony 8.412 meter di atas permukaan laut Di sini, Beck ternyata mengalami gangguan penglihatan Rob menyarankan Beck untuk turun Atau Beck bisa tetap istirahat sejenak di situ dan menunggu pendaki lokal menjemput Sementara pendaki lokal Angdorje telat sampai di South East Reich Karena membantu pendaki lain Yang mengakibatkan tali di South East belum terpasang Akhirnya, Neil dan Anatoly mencoba memasang tali sendiri Sebagian pendaki yang sudah terlalu lama menunggu Memutuskan untuk turun karena mereka khawatir kehabisan oksigen Setelah cukup lama, Neil dan Anatoly pun berhasil memasang tali Mereka langsung melanjutkan perjalanan Pada jam 1 siang, orang yang pertama sampai di puncak Everest adalah Anatoly dari Mountain Madness Yang kemudian disusul oleh Rob dan timnya Sementara Doug masih berada di South East Reich Saat anggota tim Adventure Consultant turun Scott baru mencapai puncak dengan keadaan yang kurang baik Jam 3 sore, Rob bertemu dengan Doug Hanson yang tetap berusaha mencapai puncak Namun karena waktu yang hampir habis Rob meminta Doug untuk ikut turun Namun Doug tetap semangat untuk dapat mencapai puncak tersebut Akhirnya, Rob menemani Doug menuju puncak Bag yang sudah kedinginan Bag yang sudah kedinginan akhirnya turun bersama Mike Pada jam 4 sore, Doug dan Rob sampai di puncak Namun waktu mereka hampir habis Pengamat Adventure Consultant yang berada di Base Camp Melihat masih ada orang di puncak Padahal badai sebentar lagi akan naik Saat Rob dan Doug mulai turun Doug kehabisan oksigen Ia pun menghubungi Harold untuk membawakan tabung oksigen Namun semua orang sudah turun Akhirnya, ia meminta bantuan pada Helen Dan tetap berusaha turun sambil membawa Doug yang sudah setengah sadar Sementara keadaan Scott semakin lemas dan hanya bisa terkapar Badai pun sudah semakin dekat Doug memutuskan untuk melepaskan tali pengaman dan menjatuhkan dirinya ke bawah Karena ia tak mau menyusahkan Rob Akibat badai yang menghalangi pandangan Tim yang sudah turun terlebih dahulu menjadi tersesat Anatoly berhasil membantu timnya sampai di camp 4 Ia bahkan menolong pendaki lain yang tersesat Namun Anatoly tak melihat Beck yang sebenarnya masih hidup Anatoly pun meninggalkannya bersama Yasuko yang sudah membeku Singkat cerita, Harold berhasil membawakan oksigen pada Rob Sayangnya, tabung oksigen yang ia bawa sudah membeku Dan mereka pun hanya bisa pasrah Helen mengirimkan tim untuk menjemput Rob dan Harold Dan ternyata mereka pingsan di atas sana Bahkan Harold terkena sindrom hipotermia Yaitu merasakan tubuhnya kepanasan Hingga Harold pun melepaskan jaketnya Sialnya, ia malah jatuh ke bawah dan Rob tak menyadarinya Jam 5 pagi, tubuh Rob tertutup salju Ia tersadar dan menghubungi base camp Ia mengatakan bahwa tubuhnya sudah tidak merasakan apapun Helen dan yang lainnya menyemangati Rob agar turun ke titik penjemputan Namun, Rob sudah tak berdaya Kemudian, Helen menyambungkan telponnya pada istri Rob Ia pun diberikan motivasi untuk tetap bergerak Akhirnya, Rob berusaha sekuat tenaga menggerakkan kakinya Tim bantuan memberitahu Helen jika mereka tak bisa melanjutkan pendakian Helen lalu menginformasikannya pada Rob Rob pun kini semakin putus asa Istri Rob juga mendapat kabar tersebut Ia meminta untuk disambungkan pada Rob untuk terakhir kalinya Sementara itu, Anatoly menemukan Scott yang telah membeku Beck yang dianggap telah meninggal Akhirnya terbangun karena mengingat istrinya Dan berhasil berjalan sendiri ke camp 4 Para pendaki di camp 4 terkejut saat melihat kedatangan Beck Para pendaki lainnya juga selamat kembali ke base camp Di akhir film, Beck berhasil berkumpul lagi bersama keluarganya Sedangkan jasad Rob masih berada di Everest bersama para korban yang lainnya hingga sekarang Rob meninggalkan sang istri dan anak mereka yang masih dalam kandungan Kemudian, Jane menamai anak mereka sesuai permintaan Rob Yaitu Sarah Arnold Hall Dan film pun berakhir Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai